Intro Tinggal tunggu waktu Anis bakal berhadapan dengan KPK Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Angkat bicara mengenai rencana pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Terkait dugaan kasus korupsi pengadaan Tanah Mujul Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur Jurubicara penindakan KPK, Ali Fikri Mengatakan bahwa penyidik memanggil sebagai saksi itu Didasari oleh kebutuhan saat menangani perkara Kata Ali kepada para awak media Jumat 28 Mei 2021 Ya, pemanggilan seorang saksi terkait penyelesaian suatu perkara itu tentu dilakukan Jika ada kebutuhan penyidikan Ali lebih jauh menuturkan siapapun yang dipanggil oleh pihaknya Sebagai saksi merupakan pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara itu Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan supaya dugaan perbuatan yang dilakukan para tersangka Menjadi lebih jelas Kata Ali Berikutnya mengenai pihak yang akan kami panggil sebagai saksi Akan kami informasikan lebih lanjut Seperti diketahui KPK resmi menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Dirut Perumda Pembangunan Saranajaya Yori C. Pinontawan YRC Sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur Selain Yori, KPK juga menetapkan Direktur PT Adonara Propertindo Tomi Adria Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anjar Runtunewe Dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan kasus ini bermula Sejak adanya kesepakatan penanda tanganan pengikatan akta perjanjian jual beli Di hadapan notaris yang berlangsung di kantor perusahaan daerah pembangunan sarana Di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yori C. Pinontawan Selaku dirut dari perusahaan umum daerah pembangunan sarana jaya Dengan pihak penjual yaitu Anjar Runtunewe Pada 8 April 2019 Masih pada waktu yang sama tersebut Juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50% Atau sekitar sejumlah 108,9 miliar rupiah Kerekening bank milik Anjar Runtunewe di Bank DKI Selang beberapa waktu kemudian Atas perintah Yori Dilakukan pembayaran oleh perusahaan minum daerah pembangunan sarana jaya Kepada Anjar Runtunewe sekitar sejumlah 43,5 miliar rupiah Uang tersebut diperuntukkan untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur Akibat perbuatan para tersangka tersebut Diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah 152,5 miliar rupiah Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jopasa 55 Ayat 1 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jopasa 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman republika.co.id Dan wartaekonomi.co.id Terima kasih sudah menyaksikan channel TV Jurnal Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Gebrakan Gibran, Solo Night Class Miliki kampus UMKM pertama di Indonesia Ditulis oleh Anto Cahaya di Sewor.com Halo, Assalamualaikum Berjumpa kembali dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut untuk menyaksikan video selengkapnya Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal Buat saya ini bisa dikatakan istimewa Bagaimana pemerintah daerah Surakarta ini Mencoba berinovasi di tengah pandemi Memang harus dibutuhkan jiwa-jiwa kreatif Seperti wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka ini Agar masyarakat yang sudah dipusingkan dengan kondisi sekarang Diberikan sebuah solusi nyata Sebuah bangunan yang cukup megah Yang didominasi warna oranye khas salah satu e-commerce Berdiri di daerah Banjar Sari Surakarta Area yang terbilang dekat dengan stasiun balapan Ternyata memang betul setelah saya telusuri Pemkot kota Solo bekerjasama dengan Shopee Sebuah e-commerce yang cukup ternama di Indonesia Kolaborasi yang sangat apik dan menarik Di kanal pemberitaan disebutkan bahwa Kampus UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah ini Dapat mendorong tak kurang dari 10.000 para pelaku eksportir Di kota Solo dan sekitarnya Kampus UMKM kota Solo ini disebutkan Menyediakan layanan dan fasilitas komprehensif Yang dapat dinikmati oleh seluruh pelaku UMKM di Surakarta Shopee berharap kampus UMKM Shopee Export Dapat mewujudkan 10.000 eksportir asal Surakarta Pada selasa 18 Mei 2021 Bangunan tiga lantai tersebut pun telah diresmikan Oleh wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka Bersama dengan Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handika Yahya Dalam peresmian tersebut Gibran menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Shopee Untuk merangkul lebih banyak pelaku bisnis di Surakarta Agar mampu unjuk gigi di pasar global Saya berharap dengan akses pembelajaran dan pendampingan yang semakin mudah Sewakin banyak UMKM Surakarta yang tergerak Untuk meningkatkan kualitasnya Dan menunjukkan mutu barang asli Surakarta yang berdaya saing Kata Gibran melalui keterangan tertulis Sementara Direktur Shopee Indonesia Handika Yahya mengatakan Melalui kampus UMKM Shopee Expor Shopee ingin menjadikan Surakarta sebagai cetak biru atau blue pirin Dan kota percontohan pendidikan ekspor UMKM pertama Pelaku usaha mikro kecil menengah memang merupakan salah satu kekuatan terbesar Untuk menggerakkan perekonomian Maka tidak mengherankan Jika usaha mikro kecil menengah ini terganggu secara ekonomi Maka imbasnya ekonomi nasional juga terganggu Dari data BPS atau Badan Pusat Statistik Di Indonesia sendiri tercatat kurang lebih 65 juta yang masuk pelaku UMKM Sebagai datanya dapat dibaca sebagai berikut Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia Pada 2016 tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia Jumlahnya terus meningkat Pada 2017 jumlah UMKM mencapai 62,9 juta Dan pada 2018 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta Dalam kurun waktu setahun terjadi kenaikan yang terhitung signifikan Mereka inilah yang turut menggerakkan perekonomian Indonesia Terlebih di saat pandemi seperti ini Keberakan kiberan raka booming raka di kota Solo Di dalam memberikan ruang bagi pelaku UMKM yang bekerja sama dengan e-commerce Bisa menjadi contoh untuk para pemimpin daerah yang lain Kiranya warga kota Solo beruntung memiliki seorang pemimpin Yang memahami betul keinginan mereka Untuk keluar dari situasi yang ada Atau minimal mengurangi beban yang ada Tak dapat dipungkiri impak atas pandemi nyata adanya Dan salah satu jalan agar dapur tetap ngebul Keluarga bisa makan harus berkreasi tanpa batas Dan seorang pemimpin harus dapat menjembataninya Di tengah semburan fitnah juga cacian yang diberan raka booming raka terima Setiap waktunya dia seperti tak peduli Sebuah konsekuensi wali kota yang kebetulan anak seorang presiden Yang masih aktif menjabat Baginya mengabdi pada masyarakat jauh lebih utama Berkarya nyata demi amanah yang dipikulnya Sesuai dengan janji-janji saat kampanye maupun saat pelantikan Sebagai wali kota Surakarta Tidak dapat dipungkiri Indonesia yang kaya ini membutuhkan pemimpin-pemimpin muda yang kreatif Inovatif dan solutif atas perubahan zaman Sudah cukup tinggalkan warisan feodal yang hanya terus kesemaran dengan masa lalu kakek atau ibunya Di masa jayanya dulu Sudah saatnya mendobrak untuk kemajuan Indonesia Dengan cara-cara yang elegan dan kekinian Tak juga terkungkung dengan kenangan yang memabukkan Bekerja tidak, berkontribusi tidak, tapi ingin mendapat penghormatan dari masyarakat luas Kalau boleh penulis sampaikan antara AHY dan Gibran yang kendati secara usia di bawahnya Tapi soal memanage sebuah tanggung jawab AHY masih kalah kelas Hanya menang polesan di sana-sini tapi kosong Dan itu fakta Lah kok jadi nyangkut-nyangkut politik? Biasalah Demikian Bagaimana menurut para jurnalister? Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta share ke seluruh sosial media kalian Sampara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Terima kasih telah menonton